Intro Semuanya yang tidak kelihatan Jangan ditempatkan di tengah-tengah Oke Minggu pagi 3 Maret 2019 Seluruh masyarakat Kabupaten Sambas Sebaik tua, muda, bahkan anak-anak berkumpul Di kantor Bupati Sambas Dalam langkah launching Car Free Day Dan Daniel Safety World Festival Bupati Sambas Haji Adbah Romin Sohali LC Yang ditemani Kapolres Sambas Wakil Bupati Sambas Sekda Kabupaten Sambas Kepala OPD Serta Forkopinda di lingkungan Kabupaten Sambas Ikut hadir dalam melaunching kegiatan ini Tujuan dilaksanakan Car Free Day Guna untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Untuk mengurangi ketergantungan Terhadap penggunaan kendaraan bermotor Dan mengkampanyikan pentingnya udara bersih Dalam upaya peningkatan kualitas udara Khususnya di Kabupaten Sambas Sedangkan Millennial Road Safety Festival Bertujuan untuk mengkampanyikan Keselamatan berlalu lintas Yang secara spesifik ditujukan pada kelompok Millennial yaitu Yang berusia 17 hingga 35 tahun Kegiatan ini merupakan wadah kegiatan positif Untuk seluruh lapisan masyarakat Akan pentingnya Menjaga kestarian lingkungan Dan tertib berlalu lintas Kegiatan ini dimulai pada pagi hari Sekitar pukul 6 pagi Diawali dengan melaksanakan Senam bersama di Pentas Halaman kantor buat di Sambas Kapura Sambas AKBP Permadi Syahid Putra Yang juga panitia pelaksana kegiatan Dalam sambutannya Mengungkapkan terima kasih Kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas Yang memfasilitasi kegiatan ini Permadi juga berharap Dengan kegiatan ini Dapat menekan laju kecelakaan Berlalu lintas Di jalan yang mana Para pelaku kecelakaan Sebagian besar adalah Dari kaum milenial Pertama-tama Kami dari Pora Sambas Mengucapkan terima kasih Kepada Pemda Kabupaten Sambas Khususnya Dinas Perhubungan Karena dukungan Dan kerjasamanya Sehingga Acara Milenial Road Safety Festival pada hari ini Serta deklarasi Car Free Day Kabupaten Sambas Bisa terselenggara Pada hari ini Dapat kita informasikan Bahwa kecelakaan Lalu lintas Menjadi penyebab Kematian tertinggi Kedelapan Setelah Beberapa penyakit Malaria HIV TBC Dengan angka 1,35 juta Pertahun Secara nasional Dari jumlah tersebut Anak-anak dan remaja Usia antara 5 Sampai dengan 29 tahun Mendominasi Jadi kurang lebih 440 ribu Yang meninggal Akibat Kecelakaan Berlalu lintas Bupati Sambas Haji Adbah Romin Soheli Elsis Sebelum melaunching Menghimbau Kegiatan Car Free Day Ini dapat berlanjut Dan diharapkan Dapat diisi Dengan kegiatan Yang positif Serta dapat Memasarkan Promosi produk UMKM Yang ditetapkan Lokasinya Merupakan Wadah Kegiatan Positif Untuk seluruh Lapisan Masyarakat Akan pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan tertib Berlalu lintas Saya harapkan Untuk seluruh Masyarakat Kabupaten Sambas Dapat Mengikuti Dan menikmati Kegiatan Ini Setiap Hari Minggu Pagi Di sekitar Kantor Bupati Sambas Sebelum Menghiri Saya ucapkan Sekali lagi Dan saya mau Nantinya Kegiatan Car Free Day Yang diadakan Setiap minggu Pagi Akan diisi Kegiatan Kegiatan Positif Oleh Heaven Organism Dan dapat Juga Dimanfaatkan Untuk Ajang Promosi UMKM Dalam Memasarkan Produk-produknya Di tempat Yang telah Kami Sediakan Setelah Melonceng Kegiatan Ini Bupati Sambas Kapolai Sambas Wakil Bupati Sambas Sekda Sambas Dan seluruh Forkop Pindah Serta seluruh Masyarakat Melaksanakan Jalan Santai Dengan Rute Jalan Pembangunan Menuju Ke Jalan Sukaramai Dan Kembali Ke Kantor Bupati Sambas Setelah Melaksanakan Jalan Santai Masyarakat Dihibur Dengan Penampilan Hiburan Musik Serta Pembagian Door Price Dengan Hadiah Utama Sepeda Motor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas Pembangunan 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 Pembangunan